Polres Blitar Kota memeriksa sejumlah saksi dan terduga pelaku yang menewaskan siswa kelas 8 MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ini polisi menaikkan kasus itu menjadi penyidikan. Seorang pelajar di Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas akibat dilempar papan kayu berpaku oleh gurunya. Siswa itu meninggal dunia setelah terkena papan kayu berpaku yang menancap di kepala korban. Meski pihak keluarga tidak melaporkan tewasnya santri itu, polisi tetap melakukan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan pimpinan pondok pesantren. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi dan sejumlah CCTV di tempat kejadian perkara. Polres Blitar Kota juga telah menaikkan kasus ini menjadi penyidikan. Dari hasil pemeriksaan saksi dan terduga pelaku mengaku melemparkan kayu berpaku itu untuk menakut-nakuti para santri, namun tidak sengaja mengenai korban. Untuk menentukan tersangka, saat ini Polres Blitar Kota melaksanakan pemeriksaan ulang baik terhadap saksi-saksi, pemilik pondok, para ustad, para santri yang mengetahui kejadian tersebut dari rumah sakit. Nah nanti setelah cukup keterangan tersebut, baru dilaksanakan gelar untuk menentukan siapa pelaku penganiayaan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.